assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam nice Oke teman-teman jumpa lagi dengan saya Amat Sinan lama enggak upload video enggak upload konten dan review dan review terus di konten Amat Sinan kali ini saya akan memberikan kepada kalian semua tips tips bersepeda supaya kalian tidak capek di dalam bersepeda nah kali ini sudah ada sebuah sepeda dari pabrikan pasifik ini Pasifik Vigilion dan ini untuk berlaku untuk sepeda apapun ya jadi saya akan memberikan tips untuk kalian lagi para pemula tentang supaya goes enggak terlalu capek yang pertama teman-teman eh disini kita harus mengkondisikan sebuah sepeda kita sedulnya dari pertama sedel harus sesuai dengan tinggi kita contohnya Oh ini ini sepedanya dengan keadaan sepeda seperti ini jadi kita harus setel sedelnya terlebih dahulu jangan terlalu rendah seperti ini teman-teman ini ini salah sekali jadi rata-rata kadang-kadang kalau pemula dia menggunakan sedel terlalu rendah gini yang penting enak aja rendah gitu ya tapi ini salah ya ini salah ini sedel di kalau rendah begini ini digunakan untuk ketika kalau kita lagi turunan uproot turunan dalam curang curang gitu jadi kita harus turunkan sedel tapi keadaan yang benar yang pertama itu kita atur sedelnya sesuai tinggi lengan kita sesuai tinggi lengan kita teman-teman begini ya kita cara pertama ngukurnya ini ini sama ini kita harus sesuaikan di sini sedel ini ini masih ini kameramen yang dekat kameramen supaya tahu ini ada ini keadaannya masih terlalu tinggi ini terlalu tinggi ya kita turunkan lagi turunkan turunkan ini nah ini ya ini ini telapak tangan kita teman-teman harus pas di sini dan ini mentok di sini ya itu tips pertama terus tips kedua ini tips dari saya yang kedua sedel ini kembali ke sedel lagi sedel harus kalau tidak yang dengan lancar yang tadi kita harus sesuaikan dengan tinggi stem ini ini kurang sesuai ya kita tinggikan sedikit nah ini sudah sesuai tingginya jadi ini tips yang kedua yang ketiga tips supaya kalian nggak capek kalau goes kalau goes kalian harus menggunakan tips yang ketiga ini penting juga kalau kita memedal ini memedal ini gunakan telapak kaki yang depan telapak kaki yang depan jangan menggunakan yang ini jangan menggunakan yang ini oke contohnya seperti ini teman-teman kameramen syuting dengan jelas telapak kaki ya ini saya kasih tahu tips yang ketiga supaya pedaling kalian nggak terlalu capek ya gunakan telapak kaki yang ini depan seperti ini sorry kakinya itu ya ini begini ya ini yang benar ini yang benar di telapak kaki ini di sini itu yang benar biasanya ada yang salah dia menggunakan telapak kaki yang tengah nah ini kameramen sponsor ya ya ini menggunakan ini salah ya teman-teman yang benar itu begini nah ya ini oke tips yang keempat yang keempat ini terakhir posisi setir-setir ini menentukan sekali kecapean ini kalian harus mengupgrade setir-setirnya kalau menurut saya tips yang keempat harus mengupgrade setir ini cari usahakan setir yang agak naik ke atas ada raisenya ke atas jangan flat itu apa namanya mempengaruhi tenaga kita oke teman-teman sekian review dari eh salah lagi bukan review ya kebiasaan review jadi teman-teman terima kasih itu tadi adalah tips untuk kalian bagi pemula agar bersepeda tidak capek dan tidak gampang capek tapi tetap ingat bersepeda itu pasti juga akan capek namun pasti kita akan mempunyai trik untuk menghindari capek itu maksudnya mengurangi capeknya oke terima kasih jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya terima kasih ya teman-teman salam nice